selamat menikmati well, well, well halo guys ini video selanjutnya lagi guys aku lanjutin nih, video yang terakhir yaitu menjelaskan tentang pekerjaan aku, sekarang aku jelaskan lagi beberapa aturan, bukan aturan sih kebutuhan, kalau teman-teman mau bekerja di perusahaan-perusahaan dan mau mengembangkan mengembangkan bakat, aku pengen mengembangin lagi dengan cara nambah lagi hal-hal yang baru beberapa bulannya lalu, aku sudah ambil white card, white card itu apa gitu guys white card itu penting banget buat teman-teman yang mau kerja di bagian construction, itu adalah salah satu persyaratan yang paling pertama white card itu sama seperti bagaimana kalian kerja di lapangan mereka akan jelasin safety kalian gimana cara melihat yang baik itu seperti apa intinya safety lah, dan kita nanti kita tes 1 hari doang dan itu seumur hidup dia guys murah kalau 99 dolar gitu, white card jadi ketika tes dan seleksi udah lulus 1 minggu kemudian udah 2 kartunya jadi ketika teman-teman mau apply construction, bisa tunjukin itu dan kita udah tercantum nama kita disitu itu tuh white card guys, nice ini yang kedua lagi ya itu tentang aku udah ambil juga di 2 bulan yang lalu sebelum gabung di perusahaan ini ya di Reserco, aku udah ambil forklift juga guys, ini sangat penting banget buat kalian, karena hampir semua perusahaan di Australia sini itu punya forklift apalagi di perusahaan-perusahaan company besar guys, pasti ada forklift nah forklift ini aku ambil juga tesnya di di Wingfield dekat bangga dengan pekerjaan aku sekarang guys di Wingfield oke, nah dulu aku pernah tes disitu 2 hari tesnya guys 2 hari bisa, ada 2 pilihan bisa kalian hari next day week day bisa contoh Senin Selasa atau Rabu Kamis kayak gitu bisa tapi kalau mau ambil weekend yang kedua, kalau mau ambil weekend ini boleh, hari Sabtu khusus hari Sabtu jadi minggu ini hari Sabtu minggu depannya lagi hari Sabtu jadi bisa 2 kali terserah teman-teman pinggian man bagi teman-teman yang di Australia atau yang mau ke Australia WHV persiapan mau tes forklift so 2 hari itu kalau hari Sabtu ya biasanya itu materi di hari pertama dan yang kedua di hari kedua itu yaitu tes praktek gitu oke untuk biaya yang itu 500 dolar kalau dirupiakan itu 5 juta guys lumayan mahal sih tapi ya kalau di Australia segitulah standart itu belum lagi kalau ada loader belum lagi kalau exorvator wah itu lebih mahal lagi main yang kecil-kecil dulu guys untuk masa berlaku atau expiry ini selama 3 tahun guys pakai itu selama 3 tahun setelah itu kita bisa perpanjang lagi 3 tahun lagi terus selesai perpanjang lagi terus terserah kita kayak gitu jadi kita gak perlu tes lagi ada 3 tes soal terus menghitung yang kedua menghitung yaitu matematika dan yang ketiga tes praktek aku ambil hari Sabtu guys minggu pertama hari Sabtu pertama dan hari Sabtu minggu depannya lagi aku tes di hari Sabtu gak lulus ternyata guys dari 3 ini 1 gak lulus harusnya 3-3 harus lulus guys apa yang gak lulus yaitu tes soal itu tes soal bayangin 65 soal harus salah 3 bayangin guys udah kayak gitu untuk matematika aku lulus guys puji Tuhan aku bisa menghitung terlalu lah dikit untuk berat ini ditambahin berat ini berapa kilo contoh berapa ton yang kamu angkat terus forklift ini berapa ton kapasitasnya terus kita bisa ngangkat enggak terus untuk untuk ngangkatnya itu kita harus lihat data plate-nya data plate ini apa fungsinya data plate ini kita akan melihat kemampuan dari forklift dari jenis forklift itu kita akan kalkulasikan semua dengan yang kita angkat itu guys terus yang prakteknya juga aku number one aku apa teacher aku bilang you're number one kamu bagus gitu karena ketika aku praktek aku langsung cepat tembus karena bisa menurut aku well guys nah kalian kalau udah di Adelaide dan mau pengen ambil forklift license kalian harus datang kesini guys karena drainernya keren banget guys yaitu namanya Dave I'll show you later ini namanya yes kalian bisa google ini kita lihat nah guys oke aku dikasih kesempatan nih untuk ngerjain soal-soal yang aku gak lulus kemarin setelah itu aku udah lulus aku dikasih sertifikat dari kantor tersebut dan dikasih surat lagi untuk pergi ke service SA untuk ngeluarin license tersebut guys tunggu lagi 2 minggu guys tunggu lagi 2 minggu baru kita dapat license-nya untuk license-nya aku tunjukin kalian guys ya tunjukin ini white card ini ada nama aku terserah di sini di bagian forklift nah forklift ini juga guys forklift ini dia mana dia ya ebiting night supporting high risk and work ini dia dan lumayan senang aku senang bangga sih senang bisa dapat kartu ini karena susah dan ketika aku mau bisa ke bidang instruksi pelajar-pelajar bisa langsung masuk karena ini sampai seumur hidup dan ketika aku mau apply mau kerja di bidang di bagian forklift aku bisa tinggal masukin aja tinggal kasih mereka udah tau oke gitu oke nanti selanjutnya lagi mungkin aku akan coba lagi untuk apa ya loader atau accelerator tapi itu waktu lama juga tetap berapa lah ke darah ini kalau kalian mau kesini guys pasti kalian ketemu dia wajib kalian harus ketemu dia guys karena keren banget cara mengajarnya oke itu lah ya guys cerita aku jadi saran aku kalau kalian masih pengen untuk mengembangkan diri kalian silahkan kalian ambil forklift atau test forklift atau test white card oke itu dulu ya video guys aku guys semoga bermanfaat buat kalian dan semoga itu menjadi tambah wawasan atau jadi penyemangat juga buat kalian yang udah di Australia maupun yang masih dari Indonesia working holiday visa maupun ke Australia sama-sama kesini tetap semangat dan tetap terus menjadi berkat buat banyak orang I think that's all thank you so much hope you enjoy guys bye-bye see you in the next video guys selamat menikmati